Saya masih belum percaya, jika khususnya saya subagir dianggap penunggal tanah Jawa, jika si Sokol dianggap juga demikian, bukankah di masa itu sudah ada penduduk, sudah ada kerajaan-kerajaan yang berkuasa di masa itu? Jawa tidak semerta-merta bisa ditempati oleh sembarang orang, khususnya para pendatang, para jin, para penguasa gaib, benar-benar melindungi tanah Jawa ini, agar Jawa tidak hancur lebur, tidak rusak ekosistemnya, tidak rusak adat istiadat dan budayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Satremah Panjaru di channel Cerita Raya ID. Sahabat Cerita Raya, kali ini saya akan berbagi tentang kapan dan bagaimana sebenarnya penumbalan tanah Jawa terjadi, dan siapakah yang menembali, dan pada era seperti apa, dan benarkah penumbalan itu benar-benar agar tanah Jawa ini bisa ditempati, serta apakah sang penumbalan memang orang yang pertama kali yang bisa menghuni tanah Jawa ini. Menurut catatan sejarah disebutkan, bahwa Fahien adalah salah satu pedagang dari Cina, mulai menemukan dan melihat dataran tanah Jawa. Dan itu berlangsung kurang lebih di sekitaran tahun 412. Artinya, pada saat itu sudah ada penduduk dan sudah ada masyarakat, karena Fahien datang ke Jawa dengan tujuan sebagai seorang pendatang dan untuk berdagang. Logika bisnis tidak akan menyebutkan bahwa seseorang yang berdagang tanpa ada pasar dan konsumen. Dan dalam sejarah Atlantis, kerajaan yang terbesar di saat itu, kurang lebih di tahun 2000 tahun sebelum masih, Jawa merupakan bagian dari kerajaan Atlantis, yang akhirnya terjadi suatu bencana yang sangat besar, lalu pulau-pulau yang berada dalam satu dataran di wilayah Atlantis terpecah. Salah satunya yaitu dataran Jawa. Dan hal ini disebutkan dalam buku yang berjudul Sejarah Gai Tanah Jawa. Lalu terdapat juga penyebutan sejarah Raja Vaifas Fatamanu yang berasal dari India, telah menemukan wilayah Jawa di sekitaran tahun 1210 Masehi. Dan beliau menempati wilayah Jawa ini, beserta para pasukan dan para pedagang-pedagang yang berasal dari India. Mungkin inilah sebabnya kenapa Aksara Jawa huruf Palawa memiliki kemiripan-kemiripan dengan Aksara yang berasal dari India. Dan ini pula mungkin yang berkaitan dengan Jawa memiliki beberapa sejarah kesamaan cerita tentang masa lalu dengan India. Cerita apa? Nantikan di video selanjutnya, sahabat cerita raya. Kesimpulan dari cerita demikian tadi mengisahkan tentang kapan Jawa sebenarnya ditempati oleh manusia. Dan lain daripada itu, itu semuanya berkaitan dengan siapakah penumbel tanah Jawa. Seksubakir atau Aji Soko. Ada yang menyebutkan bahwa Aji Soko berbeda dengan Seksubakir. Ada yang mengatakan juga itu sama. Karena hanya sebuah penyebutan saja. Karena di Jawa, pada umumnya dan sebagian besar, rata-rata masyarakat Jawa, baik penguasa ataupun orang biasa, pasti memiliki penyebutan atau nama alias. Aji Soko adalah tokoh penumbel tanah Jawa yang masuk di wilayah Jawa pada tahun 78 Masei. Sedangkan Sesubakir disebutkan juga sebagai penumbel tanah Jawa yang masuk di tanah Jawa di akhir-akhir kepemimpinan kerajaan Majapahit. berbeda jauh dengan Aji Soko. Secara tahun jelas sangat berbeda. Majapahit runtuh sekitar abad 16. Yang mana Aji Soko itu berasal dari India sedangkan Sesubakir berasal dari kekuasaan penguasa wilayah Turki Usmani. Secara agama, India mayoritas beragama Hindu. Sedangkan Sesubakir karena berasal dari Turki. Beliau beragama Islam. Silakan, sahabat cerita rakyat, temukan sendiri titik temunya atau perbedaannya. Pendapat saya bukanlah benar. Pendapat saya adalah pendapat seorang yang ingin belajar dan terus-terus menerus mencari dan mencari bagaimana sejarah harusnya diperlakukan dan bagaimana sejarah harus saya temukan. Lalu, siapakah sebenarnya orang yang pertama menembali tanah Jawa? Saya tidak percaya bahwa Aji Soko ataupun Sesubakir yang memang benar-benar menembali tanah Jawa. Karena apa? Di Jawa sebelum mereka datang sudah ada penduduk dan memang bisa ditempati. Kalau kita melihat dari sejarah sebelum Masai tahun 1200 pada pernyataan saya atau tahun 2000 sebelum Masai sudah ada penduduk di sini. Atau ketika kita melihat bahwa Sesubakir yang berada di tanah Jawa di akhir abad kepemimpinan kerajaan Majapahit bukankah di masa itu sudah ada penduduk sudah ada kerajaan-kerajaan yang berkuasa di masa itu. Namun saya berpendapat bahwa penumbelan itu terjadi bukan semata-mata karena untuk penduduk peribumi asli Jawa tetapi penumbelan itu terjadi untuk mereka-mereka para pendatang yang ingin berusaha menempati tanah Jawa tanah sakral tanah keramat ini tanah mistis ini karena memang dalam berbagai cerita sejarah Jawa tidak semerta-merta bisa ditempati oleh sembarang orang khususnya para pendatang para jin para penguasa gaib benar-benar melindungi tanah Jawa ini agar Jawa tidak hancur lebur tidak rusak ekosistemnya tidak rusak adat istiadat dan budayanya dan leluhur kita berada di dalam sistem itu yang berada di kegaiban kehidupan tanah Jawa di masa penumbelan anggap saja di masa seksu bagir bahwa sebelum itu sudah banyak kerajaan Jawa berdiri seperti kerajaan Kalinga Kahuripan Jenggala Kediri Singosari lalu Majapahin kerajaan Kalinga yang berkuasa di abad ke-6 sampai abad ke-8 lalu Mataram yang berkuasa di abad ke-8 sampai abad ke-11 Mataram yang saya sebutkan adalah Mataram Puno lalu kerajaan Kahuripan yang nantinya terpecah menjadi kerajaan Jenggala dan Kediri yang berkuasa dari abad ke-11 hingga abad ke-13 lalu kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 lalu yang terakhir kerajaan Majapahit yang digadang-gadang berkaitan dengan Sabdo Palo Nayo Kinggong yang saat itu berkaitan dengan cerita penumbelan saya subakir untuk Tanah Jawa dan kerajaan Majapahit ini berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 artinya bukankah pada saat itu benar-benar sudah ada penduduk di Tanah Jawa ini dan bukankah benar-benar Tanah Jawa ini sudah bisa diduduki ditempati untuk para penduduk khususnya masyarakat Jawa sahabat cerita rakyat perlu kita garis bawahi di era kuno sebelum kerajaan Islam berkuasa di Tanah Jawa ini kerajaan-kerajaan berada di wilayah pesisir selatan yang dekat sekali dengan pantai selatan kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan tadi berada di tengah-tengah pulau Jawa yang dekat sekali dengan wilayah pantai selatan sedangkan kerajaan Islam mayoritas rata-rata berada di dekat dengan pantai utara dari sebesarnya bisa dilihat bahwa tokoh-tokoh ulama khususnya wali Songo makamnya berada di wilayah pantai utara pulau Jawa dan reruntuhan kerajaan-kerajaan kuno kerajaan yang ada di tanah Jawa ini berada di dekat dengan pantai selatan pulau Jawa saya menggarisbawahi bahwa tumbal itu hanyalah untuk menembali tanah Jawa agar para pendatang bisa leluasa tinggal dan masuk di tanah Jawa ini tetapi bukan untuk beribuniasi Jawa artinya para pengkaji sejarah para ahli spiritual jika Anda punya versi mari belajar bersama-sama tuliskan komentar atau buat video balasan tentang mendapat saya ini bahwa saya masih ingin belajar saya masih belum percaya jika khususnya saya subakir dianggap penumbal tanah Jawa yang menganggap bahwa Jawa tidak bisa ditempati di era itu dengan tumbal itulah akhirnya Jawa bisa ditempati dan bisa dihuni jika si Sokol dianggap juga demikian maka saya harus belajar lagi yang jelas saya masih belum percaya jika tumbal-tumbal itu dikaitkan dengan hal demikian karena Jawa memang sudah besar sebelum mereka datang Jawa sudah ada penduduk sebelum mereka datang salam rahyu para penikmat dan mari belajar mari terus menggali sejarah perbedaan versi adalah keindahan terus menikmati dan terus belajar lagi tidak ada kebenaran jika Anda tidak benar belajar karena benaran sejati hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati